Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan Selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua umat muslim yang ada di seluruh dunia ini Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel Selamat datang kembali dekat channel Makci, kejap, 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 kejap Ah, macam itu Hai semuanya sahabat online family Makci yang ada di seluruh penjuru dunia ini Yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Semuanya, semuanya itu apa kabar anda semua guys Semoga hari ini sentiasa sihat selalu dipermudahkan segala rezekinya, amin Makci nak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk semua yang beragama muslim di seluruh dunia ini Semoga ibadah puasa kita berjalan lancar, amin Oke, sempurna kena ibadah puasa Hari ini kita akan mereaction 7 tradisi unik Ramadan di Indonesia Oke, video ini Makci ria daripada channel Cyber Media Biasalah Makci akan letak dia punya link nanti dekat description box Jangan lupa support channel Cyber Media Biar channelnya semakin merembang dan jangan lupa juga tetap support channel Makci ya guys ya Oke, tidak payah kita buang-buang masa Makci pun penasaran macam mana tradisi-tradisi unik Yang tradisi-tradisi unik menyambut Ramadan di Indonesia Oke, kita langsung saja ke videonya Let's go Oke guys, langsung saja Ini dia 7 tradisi unik Ramadan di Indonesia Oke, 7 tradisi unik Halo pencinta fakta Jumpa lagi bersama Cyber X Media Halo Di video kali ini Kita akan membahas 7 tradisi unik di Indonesia Saat menjelang bulan suci Ramadan Oke Seperti yang kalian ketahui Indonesia merupakan negara kesatuan dengan beraneka ragam adat budaya dan tradisinya Setiap suku atau wilayah di Indonesia Pastinya memiliki tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dan dijaga kelas tariannya Mulai dari zaman nenek moyang hingga saat sekarang ini Oke Salah satu tradisi tersebut ialah tradisi menyambut datangnya bulan suci Ramadan Mengingat mayoritas agama yang ada di Indonesia adalah agama Islam Berikut 7 tradisi unik Ramadan yang ada di Indonesia Tradisi unik menyambut bulan suci Ramadan Padusan dari Jawa Tengah dan Yogyakarta Padusan Jateng Jogja dan Yogyakarta Memasuki bulan Ramadan Padusan Umat Islam bukan hanya melakukan persiapan fisik untuk menjalani ibadah puasa Oke Tetapi juga persiapan batin dan menyunyikan diri Salah satu tradisi menyunyikan diri tersebut ialah padusan Oh padusan Tradisi ini umumnya dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta Padusan berasal dari kata Jawa Oh berasal dari Jawa Yaitu adus yang berarti mandi Oh mandi Tujuannya adalah menyujukan diri Membersihkan jiwa dan raga Sehingga saat Ramadan datang Umat Muslim dapat menjalani ibadah dalam kondisi suci lahir maupun batin Oh oke Tradisi yang merupakan warisan leluhur ini Dilakukan dengan cara berendam atau mandi di sumber mata air Saat ini kebanyakan kegiatan padusan dilakukan secara beramai-ramai Bahkan menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara Oh mandi ya padusan itu mandi Bakar batu Papua Oh bakar batu Papua Di Papua seperti di Jayapura umat Muslim menyebut Ramadan dengan tradisi bakar batu Disebut bakar batu karena batu dibakar hingga panas lalu ditumpuklah bahan makanan seperti daging ayam, rambing, sapi dan ubi-ubian Tumpukan makanan ini kemudian ditutup lagi dengan batu panas hingga matang Tradisi bakar batu dilakukan sebagai bagian dari kegiatan silaturahmi dan saling memaafkan sebelum Ramadan tiba Oh unik ya Baru tahu ada macam itu Malamang Sumatera Barat Oh malamang Malamang itu apa ya Malamang merupakan tradisi di Sumatera Barat yang dilakukan dengan memasak lemang Yang terbuat dari penggabungan antara beras ketan putih dan santan yang dimasukkan ke dalam bambu Tradisi ini bertujuan sebagai sarana berkumpul dan memperarak tali silaturahmi sambil menyambut datangnya bulan suci Ramadan Malamang harus diterjakan oleh banyak orang Pasalnya ada beberapa langkah yang harus dilakukan seperti mencari bambu sebagai tempat adonan lemang Mencari kayu bakar untuk memegang lemang serta mempersiapkan bahan pembuatan lemang Jadi diperlukan kerjasama dalam proses membuat lemang ini Bukan senang mau bak lemang ya guys Makanya sejaya senang membuatnya susah Nyorok Betawi Nyorok Betawi atau Jakarta Nyorok adalah tradisi masyarakat Betawi yang dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan Nyorok dilakukan dengan membagikan berbagai bingkisan seperti sembako, ikan bandang, dan daging terbau kepada sanat keluarga Bingkisan nyorok biasanya juga merupakan makanan khas Betawi seperti sayur gabus pacu Tujuan dari Nyorok adalah untuk mengingat bahwa bulan ramadhan akan segera datang Dan ramadhan merupakan ajang untuk saling siratur ahmi Dukteran Semarang Dukteran merupakan tradisi unik menjelang ramadhan dari Semarang, Jawa Tengah Oh diorang lukis mukanya ya Rupacara ini merupakan perpaduan tiga etnis yang mendominasi masyarakat Semarang Yakni Jawa, Tiongwa, dan Arab Nama Dukteran diambil dari suara beduk yang ditabuh, yakni duk dan dr Tabuhan beduk tersebut merupakan pertanda dimulainya bulan suci Ramadan Tradisi ini diramaikan dengan ikon berupa warah genung, yakni atrasi replikasi hewan berkaki empat, namun berkepala mirip naga Aduh, gula-gula Nyadran, Jawa Tengah Menjelang ramadhan, masyarakat Jawa khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta melakukan tradisi nyadran Tradisi ini juga dikenal sebagai ruahan Nyadran adalah hasil akulturasi budaya Jawa dengan Islam Nyadran diadakan satu bulan sebelum dimulai puasa Atau pada tanggal 15, 20, dan 23 ruah Biasanya, nyadran dilakukan dengan membersihkan makam orang tua atau keluarga lalu mendoakannya Masyarakat yang melakukan tradisi nyadran Percaya membersihkan makam adalah simbol dari pembersihan diri menjelang bulan suci Ramadan Bukan hanya hubungan manusia dengan sang kecipta Nyadran dilakukan sebagai bentuk bakti kepada para pendahulu dan leluhur Setelah nyadran, biasanya ada acara kenduri atau makan bersama Istilahnya diorang sudah habis membersihkan adalah makan-makan bersama Mugang Aceh Mugang Aceh merupakan tradisi menyebelih kamping atau sapi yang dilakukan tiga kali dalam setahun Yaitu pada Ramadan, Idul Adha, dan Idul Fitri Biasanya, masyarakat memasak daging di rumah Setelah itu, membawanya ke masjid untuk makan bersama keluarga, rabat, tetangga, atau yatim piatu Masyarakat Aceh percaya bahwa nafkah yang dicari selama 11 bulan Wajib disyukuri dalam bentuk tradisi Mugang Tradisi Mugang di desa biasanya berlangsung satu hari sebelum bulan Ramadan Mugang dimulai sejak masa kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi Macam-macam ya guys ya, tradisi-tradisi unik ya Nah sobat-sobat, itulah beberapa tradisi unik saat menyambut Ramadan yang dilestarikan secara turun-turun di Indonesia Oke Selain dari beberapa tradisi tadi, masih banyak lagi tradisi-tradisi Ramadan lainnya yang tak kalah unik Dari itu, mari kita lestarikan adat dan budaya kita Agar Indonesia menjadi negara persatuan yang kokoh dan tak tergoyahkan Terima kasih sudah melokon, salam fakta Terima kasih Nah guys, itulah tadi kita sudah tengok 7 tradisi unik Ramadan Menyambut bulan suci Ramadan di Indonesia Selain daripada 7 itu, masih banyak lagi ya guys ya Tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia Nanti boleh kita cari-cari lagi ya Tapi makcik terdapat video ini, inilah yang makcik tengok Mungkin di daerah kalian ada tradisi unik-unik lain Seperti yang lain-lain lagi, lain daripada video ini Bolehlah komen sebanyak-banyak yang ada di ruang komen Di tradisi apa di daerah kalian untuk menyambut bulan suci Ramadan Boleh di komen ya guys ya Macam-macam tradisi ya Oke lah, itulah dulu video untuk hari ini Makcik harap semuanya suka dengan video makcik Terhibur dengan video makcik Dan makcik sekali lagi ucapkan Selamat menaikkan ibadah puasa Semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar Amin Sampai di selanjutnya video kita Minta maaf di atas segala kekurangan video makcik Minta maaf di atas segala Tetap kata dan bahasa yang silap Dalam video makcik ya guys ya Dan jumpa lagi di next video Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax